Terus di depan, oke Hai, Zedra is pretty Privet Ruskiya Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Lucy Alsurya Minya Zaput, Lucy Alsurya Spasiba Terima kasih telah menonton video Reaksi Rusia Military Capability 2020 Part 3 Made the Armed Force Dan kali ini guys masih dengan konten reaction dari negara Rusia Dan yang bakal aku reaction kelanjutan dari Russian Military Capability 2020 Part yang ketiganya Setelah yang kedua udah, ke satu udah, sekarang part yang ketiganya So, seperti apa kita langsung aja lihat videonya Let's get started Ini jenis-jenis tanknya Yang begitu banyak banget Kalian mau tau jenis-jenis tanknya Bisa kalian lihat ya Di video aku sebelumnya guys Oke Oh Turbinnya aja udah Luar biasa guys ya Ini kapal selamnya Yang sama juga dengan Kapal selam Indonesia guys ya Kapal selam Indonesia Produksinya ada disini guys ya Ini submarine Rusia Napi Ini truknya yang bawa rodal Aku gak tau ini rodal tipe berapa guys Oke Oke guys Keren banget cuy Tuh Cara menoperasikannya Banyak banget Ini bener-bener udah siap mau perang guys Oke Ini ruang kontrolnya Jadi Jadi Mereka akan meluncurkan rudalnya Setelah mendapatkan instruksi dari sini guys And then Ini udah mulai Gak dari atas Samping ya kan Terus di depan Oke Oke Uh Mudah banget Langit kan banget Uh Itu Ya ampun guys ya Gimana Kalau jatohnya ya guys Itu masih posisi di Oke Di atas Kapal guys ya Oh yang bener Gimana Ya ampun guys Gimana 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 Mudarnya Bisa meluncur guys Kedalam air Tuh Lihat guys Benar-benar Bisa nyerang musuh Dari dalam air And then Oh ini Kinzal Kinzal kahes guys 42 Gila cuy Udah serangan di laut Belum lagi serangan yang di udara Saga Semoga gak ada ya Perang dunia ketiga Yang gak ada Oke ini situasi Tapi udah Ini hancur lebur guys Lokasinya Mungkin ini adalah momen Kali guys Memang udah disediain untuk Training ya Wih Keren banget cuy Balah Kayaknya senjatanya juga senjata jenis yang AK-74 itu guys Oke guys Oke guys Belum lagi helikopter Avenger Avenger ya Yang mana ini tuh Aduh Bener-bener ya guys Enggak di udara ya Di darah Di perairan Udah dikuasai oleh Lucia 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 Okay guys Okay guys It's very very nice Guys Enggak dilihatin guys Ini juga ya Gue kayak berasa Bener ya Nonton apa Ini perang Ini perang nih guys Bener-bener kayak Perterangan Wow Keren banget Oke Ini Pembangunan guys ya Mungkin militernya juga Bikin pembangunan juga Bikin pembangunan juga guys Atau apa nih guys Ya Itu ada lambang ya Bintang Oke Jadi kalau misalkan ada korban-korban Jadi lebih kayak Basecamp juga guys Untuk Apa Markas army Mulai dari rumah sakitnya Gitu loh guys Wow That's cool Dayangin guys Di atas Aku gak tau guys Kayaknya ya Di rooftopnya itu Di atasnya itu Juga untuk landasan Apa Landasan pesawat Gitu Gila Keren banget cuy Pembangunannya Oh mungkin ini Pusat ini juga ya Pusat sekolah militer Oh iya bener guys Jadi itu Pusat sekolah militer Gitu Jadi dari mulai Junior ya Aku gak tau Sampai dari kelas berapa Guys Kelas 1 SMP Kayaknya guys Itu udah ada Kelas Apa Militernya Wow Oh iya Oh iya ampun guys Bener-bener Kayak Apa Asrama Gitu gak gak sih Tuh Jadi mereka Disediain juga Asrama Mesh Gitu guys Wow That's good Men Keren banget Parah 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 Ya ampun guys Ini bener-bener Parah banget Ya Ada Ruang Ininya juga Operasinya Jadi lengkap Sudah Udah Canggih Banget Oh Ini Apa ya Namanya Lupa Aku Cuy Keren Banget Oke guys Gimana menurut kalian Bener-bener Luar biasa Banget Ya Yang bagian Part yang ketiga Ini Sampai Ditunjukin Sekolah Militer Oh gak tau Sih SD juga Atau Gimana Cuma Aku udah bikin tuh Video Reactionnya Ya Junior Army Kalian bisa Lihat ya Kalian bisa Lihat guys Di video-video Aku sebelumnya Nah disana tuh Mereka melakukan juga Victory Day Gitu Jadi ada Parah Dia juga Dan bener-bener Mereka tuh Diajarin juga guys Cara kayak Apa Meraki senjata Bagaimana cara Melepas Apa Pelurunya Segala macemnya Gitu Nah kalian bisa Lihat di video-video Aku sebelumnya Guys Mereka melakukan Suatu pembaharuan Juga terhadap Senjata-senjata Mereka itu Karena untuk Pertahanan suatu Negara gitu Untuk keamanan Negaranya Karena apalagi Negara tersebut Itu memiliki Apa ya Sumber Minyak terbesar Di dunia Guys Pokoknya mereka itu Kayak akan Apa Wilayah Kayak akan Kandungan minyak Gitu guys Terbesar di dunia Nomor satu Kalau gak salah Ya benar Nomor satu Barulah yang Keduanya Arab Saudi Ditambah lagi Wilayah Rusia itu Bener-bener Luas banget Dan strategis Banget Dan bener-bener Wilayah yang Apa Bisa dibilang Kingdomnya Apa Army gitu guys Dan So Gimana menurut kalian Kalau kalian juga suka Dengan video ini Like and share Dan Sampai disini dulu Untuk reaksi aku Dan terima kasih guys Buat kalian yang udah subscribe Like, comment, share And juga Udah request Terima kasih banyak So Sampai disini dulu guys Bye See you